Halo, kali ini kita akan membuat tutorial membuat pattern dengan pattern template yang sudah ada Nah, nanti video untuk membuat template akan disediakan di video selanjutnya Sekarang kita membuat triangle pattern dari shape triangle yang sederhana Kita bisa menduplikat ini Tapi sebelumnya kita buat ini aja dulu ya, gridnya Kita bisa pilih oblik, yang mana betulnya hampir mirip dengan segitiga terbalik atau ketupat ya Pas kan dulu voicingnya, atau tergantung teman-teman gimana maunya Kita coba setting-setting dulu ya Kita copy dengan cara mengklik dua jari di kiri, terus kita drag bagian kanannya Tahan dua jari, drag satu, seterusnya Setelah itu, cara menduplikasi ya Tapi kalau kalian males, atau ribet pakai dua jari Nanti bisa pakai pilihan tools yang duplikat atau melepas di atas Setelah itu, gampang kalau tinggal duplikat-duplikat aja terus Sampai kalian mendapatkan pola yang kalian inginkan Nah, ini aku dari atas ke bawah ya Bikinnya Kita cepetin aja ya Kalau gitu Nah, kalau udah selesai, kita drag semuanya, triangle-nya Oke, jangan lupa ini Jangan diikutkan ya Oke, terus kita atur Oh, sebentar, kita group dulu ya Dengan pilihan titik tiga di atas Setelah itu, diatur lah Nah, ini karena aku bingung ya Karena dia dipengaruhi sama gridnya Jadi, nanti aku pengen menghilangkan gridnya dulu setelah ini Kita klik di atas Klik grid Di unshow atau di uncheck Nah, kalau gini kan lebih mudah ya Kita pilih warna yang cocok untuk backgroundnya Pakai warna biru Biru muda Nah, setelah itu Di-select lagi Triangle-nya jangan lupa Tapi kalau susah, kita pilih yang group aja Dengan sebelumnya Matikan atau meng-lock Si curve backgroundnya Nah, kita masukkan deh ke simbol Setelah itu Kita duplicate lagi Ini untuk menyamakan Di sisi X Kita tambah Seribu ya Karena artboardnya Aku bikin Seribu piksel Kali seribu piksel Nah, jadi nanti Nggak overlap Pakai dilihat di Preview pattern Yang di sebelah kanan Tapi sebentar Ini aku pasin dulu ya Biar nge-fade Oke, ini aku rapikan dulu ya Settingannya Ini kalian juga bisa Merapikan sesuai Keinan kalian Kalau nggak harus Sama yang Kayak aku lakuin disini Nah, sementara itu Setelah ini Kita cepatkan aja Videonya Karena disini kan Cuma setting-setting aja Nah, kalian bisa Makan sendiri Oke, mari kita cepatkan Ini aku udah selesai ya Bikin arturnya Segetiga-segetiga Ini kayaknya Ada yang kurang deh Nah, ini bagiannya Ini nggak nyatu Soal bagian bawahnya Bisa kacau nih Kalau dipakai Sama orang lain Oke, caranya Caranya apa ya Oh, ini aku tahu Dia nggak nge-feed Di advert 1 Jadi kita harus Menyeting ulang ya Nih Ini setting gue Terus fit ternyata Teman-teman Hmm Oke, banyak lah Ini aku fitin Kalau susah ya Caranya Ini semua kan Doselect Terus digroup Jadi satu Terus nanti bisa Dibuat align Iya, susah kan Susahan kalau manual Makanya aku bikin align Vertically, horizontally, center Ya, gimana Udah oke kan Lumayan oke kan Terus Tahap terakhir ya Kita export Pilih advert 1 Susah banget namanya AdWord AdWord D Iya Oke Sampai sih kita share Bisa di Google Drive Kayak aku ini Biasanya aku sampaikan di drive Biar gampang ya Di sharing Atau dibuka di laptop Tada Selesai Selesai Selesai